Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi ya setelah pertemuan pertama yang kemarin kita membahas tentang kontrak perkuliahan dan juga deteksi dini kehamilan. Sekarang kita akan membahas tentang tanda bahaya kehamilan muda. Adakah yang pernah tahu apa yang disebut tanda bahaya kehamilan muda? Ada yang pernah tahu? Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Pengertian tanda bahaya kehamilan. Tanda bahaya kehamilan adalah suatu kehamilan yang memiliki suatu tanda bahaya atau resiko lebih besar dari biasanya. Baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Akan terjadinya penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan. Ini menurut Tiran ya pada tahun 2007. Itu adalah pengertian tanda bahaya kehamilan. Selanjutnya. Di sini ada macam-macam tanda bahaya kehamilan. Salah satunya di sini ada banyak sekali ya tanda-tanda bahaya kehamilan. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah tanda bahaya kehamilan muda. Jadi tanda bahaya itu nanti ada tanda bahaya kehamilan muda dan ada tanda bahaya kehamilan lanjut. Seperti itu ya. Jadi masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin kan sebelumnya mendeteksi gini. Tapi kalau sekarang adalah tanda bahaya kehamilan muda. Kira-kira ini yang di sini ada perdarahan. Salah satunya. Kira-kira apa lagi? Ada yang tahu? Kira-kira apa lagi? Tanda bahaya kehamilan di usia muda. Kira-kira keluhan yang bisa berbahaya. Coba. Silahkan sebutkan nama. Ini contoh yang lain yaitu mual muntah yang berlebihan. Mual muntah yang berlebihan. Ada yang lain? Rasa pusing. Pusing. Oke. Ada lagi yang lain? Apa tanda bahaya kehamilan? Tidak ada nafsu makan. Tidak ada nafsu makan. Baik. Jawaban yang sangat bagus ya. Oke. Buat melanjutkan ya. Tadi beberapa sudah disampaikan. Oleh Mbak Frenida ya tadi ya. Yang pertama adalah perdaraan perwagi 6. Atau perdaraan dari jalan lahir ya. Nah di sini perdaraan itu bermacam-macam ya. Dan dinamakan perdaraan itu biasanya disebut sebagai abortus. Abortus itu adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Dan berajarin kurang dari 500 gram. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya. Di sini ada kehamilan ektopik. Kehamilan di mana implantasi dan pertumbuhan hasil konsepsi berada di luar rahim ya. Atau indometrium. Nah ini ada beberapa gambar ya. Gambar-gambar di sini tentang kehamilan ektopik. Bisa jelas ya. Suara berbah jelas ya. Dan juga terlihat jelas ya ini ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kehamilan ektopik. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya. Nah di sini selain kehamilan ektopik. Kira-kira kehamilan ektopik ini kalau bisa berlanjut itu kira-kira bisa dipertahankan tidak? Kira-kira bagaimana? Tidak ya. Tidak bisa dipertahankan ya. Karena dia bukan tempat-tempatnya. Seperti itu. Nah kemudian ada juga yang namanya mola. Pernah dengar hamil anggur. Ada yang pernah dengar? Ya ya. Ada hamil hanggur ya di sini. Nah di sini apa sih hamil anggur? Yaitu kehamilan abnormal di mana hampir seluruh filikoralisnya mengalami perubahan hidrofonik. Jadi intinya kehamilan ini tidak terjadi. Yang harusnya bisa terjadi janin. Dia tidak terjadi janin. Seperti itu. Dan dia hanya semacam gelembung-gelembung seperti itu. Baik. Nah kemudian mual munti yang berlebihan. Seperti itu. Bisa disebut emesis grafi darum. Itu ya. Kalau hanya mual saja biasanya emesis. Tapi kalau sudah mualnya di sini. Ini tadi. Lebih terjadi empat kali. Menggaguh aktivitas yang Bu Irma katakan. Pernah katakan sampaikan. Jadi tapi mual muntah dapat diatasi dengan makan sedikit tapi sering. Hindari makanan yang sudah dicerna dan berlemah. Jaga masukan cairan. Karena cairan lebih mudah ditoleransi ya. Daripada makanan padat. Nah kemudian selingi makanan berkuah dengan makanan kering. Makan hanya makanan kering pada satu waktu makan. Kemudian makanan berkuah pada waktu berikutnya. Hindari hal-hal yang memicu mual. Seperti bau atau gerakan atau bunyi-bunyi seperti itu ya. Atau tempat yang pengap seperti itu ya. Pertama itu. Tapi biasanya kehamilan itu unik. Setiap orang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian istirahat cukup. Hindari hal-hal yang membuat Anda berkeringat atau kepanasan. Yang dapat memicu rasa mual. Jadi semua apapun yang bisa menyebabkan rasa mual. Itu harus dihindari. Nah kemudian selanjutnya disini ada. Jika mutah terus-menerus bisa terjadi kerusakan hati. Komplikasi lainnya adalah perdarahan pada retina. Disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah ketika penderita muntah. Jadi kalau berlebihan. Semua segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak bagus. Karena ada tekanan yang sangat kuat. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya. Nyeri perut yang hebat. Nyeri perut yang hebat pada bagian bawah. Nah nyari perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang. Hal ini mungkin kenjala utama pada kehamilan ektopik. Atau juga abortus. Jadi segala macam keluhan di perut itu harus ada diagnosanya. Harus ada penyebabnya apa. Mengarah kemana. Seperti itu. Nah kemudian hal ini bisa berarti. Apendisi. Jadi kehamilan ektopik. Penyakit radang elvis. Persalinan preterm atau belum waktunya. Penyakit kantong empedu. Iritasi uterus. Kemudian infeksi saluran kemi atau infeksi yang lainnya. Salah satunya. Nah kemudian penanganan umum. Segera bawa ke perut kas kesehatan. Kemudian komplikasinya yang dapat timbul pada nyeri perut yang hebat. Antara lain kehamilan ektopik, preeklamsi, persalinan prematur, solusio placenta, abortus, ruptur uteri, dan abortus. Terima kasih ya. Jadi itu tadi. Beberapa gejala-gejala atau tanda-tanda kehamilan pada kehamilan muda. Seperti itu ya. Dari materi yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Bukan nama seperti itu dan apa yang ingin disantaikan. Seperti itu. Silahkan. Silahkan. Tadi ada beberapa gejala ya. Satunya perdarahan. Terus kemudian ada lagi mualmuntah. Seperti itu. Kira-kira ada nyeri perut yang hebat. Dari sini ada yang mau ditanyakan. Ya. Ini. Ini. Perkenalkan nama saya Sylvia Rikarni Sabajawa. Di sini saya ingin bertanya tentang tanda-tanda bahaya kehamilan muda. Contohnya ibu hamil, hamil di umur 17 tahun. Nah, perempuan ini sudah menyadari bahwa akan terjadi faktor-faktor bahaya pada kehamilan. Nah, ini bagaimana tindakan bidan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya tadi dari Mbak, siapa tadi? Mbak Sylvia. Jadi intinya kehamil di usia muda ya. Hamil di usia muda ya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu masalahnya adalah deteksi dini ya. Deteksi dini tadi. Jadi artinya ya kembali, tadi kalau memang dia kehamilannya karena apa gitu. Karena kalau memang direncanakan kan sebenarnya ada usia untuk menikah ya. Usia menikah, usia reproduksi yang bagus itu usia berapa? 20 sampai 35. Seperti itu. Tapi karena di sini kan dia berarti artinya di luar usia itu ya. Di luar usia itu. Jadi artinya terjadi kehamilan. Jadi kalau sudah terjadi kehamilan, itu tadi deteksi dini. Kemudian kehamilan itu harus dikawal. Dikawal secara ketat. Harus ANC. Karena apa? Satu, secara psikologis dia belum siap. Kemudian secara fisik dia juga belum siap. Karena organ-organ tubuhnya belum siap juga. Jadi harus ada ANC terpadu. Oke, selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. jauh dari puskesmas itu. Terus dia itu mengalami pendarahan pervaginaan. Apakah ini ada cara lain selain memberikan pertolongan pertahanan selain obat atau pencairan? Tadi intinya kehamilan yang mengalami pendarahan dan rumah jauh. Satu yang pertama itu tadi, kita harus mendeteksi terlebih dahulu, dia masuk resiko tinggi atau resiko rendah. Karena di situ bidan pasti tahu. Kalau dia masuk resiko tinggi, berarti bidan itu harus memantau sewaktu-waktu. Jadi biasanya kalau ada tanda gejala itu, diharapkan ibu hamil itu segera kontak ke tenaga kesehatan seperti itu. Tapi kalau di sini misalkan mendadak sekali seperti itu, memang salah satunya memanggil bidan, tapi kalau untuk perdarahan tidak bisa diatasi sendiri. Kecuali kalau mual, muntah, atau mungkin pingsan, atau apakah kita bisa memberikan pertolongan pertama. Tapi kalau perdarahan, ya tidak bisa. Mau nggak mau, kita harus membawa ke pusat, ke bidan yang terdekat. Nanti di situ bidan akan memberikan pertolongan. Kalau perdarahan karena apa? Biasanya diberikan obat untuk menghentikan perdarahan, kalau tidak dirujuk. Dilakukan rujukan ke pusat atau ke rumah sakit yang lebih tinggi seperti itu. Jadi dilakukan rujukan seperti itu. Makanya itu tadi pentingnya deteksi dini. Jika sudah dideteksi dini, akhirnya kan sudah tahu yang berisiko mana, yang tidak berisiko mana, sehingga bisa dipantau dan diberikan edukasi jika terjadi gejala seperti ini, tindakannya seperti ini. Jadi sebelum kejadian, pastinya sudah ada tindakan-tindakan untuk pencegahan. Makanya itu tadi pentingnya ANC atau antenatal secara teratur. Seperti itu. Oke. Mungkin dari sini sudah ada satu lagi atau sudah cukup? Oke. Ada lagi? Cukup ya. Baik, materi kita hari ini sampai di sini ya. Kita simpulkan ya bahwa tadi apa? Perdarahan, kehamilan, tanda bahaya kehamilan itu ada di, ada dua ya, di masa muda dan di usia lanjut. Yang kita bahas ini adalah tanda bahaya di kehamilan usia muda. Salah satunya yang pertama adalah perdarahan, kemudian nyeri perut. Satu lagi apa tadi? Mual muntah ya. Jadi itu jika sudah ada mengalami seperti itu, berarti sudah masuk tanda bahaya. Jadi yang harus kita tahu adalah cara pertama kali untuk menangani dan cara penata laksanaannya. Tapi jika cara penata laksanaan itu yang sudah diberikan melalui edukasi oleh bidan, tidak menyelesaikan permasalahan, berarti sudah masuk ke lebih ya. Lebih apa namanya? Sudah masuk mengarah ke komplikasi. Ke gawada. Jadi mau tidak mau harus segera ke tenaga kesehatan. Baik itu ya yang bisa saya berikan untuk sore hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang manajemen Helen Farney. Jadi kita akan membahas tentang manajemen asuhan, format seperti itu. Dan kemudian nanti berikutnya juga kita akan ada semacam, ini tadi, tadi sudah dijelaskan ya masing-masing seperti itu, kita akan mengulas dalam suatu jurnal seperti itu. Dan juga ada suatu jurnal di situ nanti kita akan mengupas satu per satu. Seperti itu ya. Baik, saya akhiri sore materi sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Saya akhiri selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.